Pemirsa di galeri pandai besi seukuran rumah inilah Heru Sugita warga asal dosen gedung Rejo, desa Sambimulyo kecamatan Bangorjo inilah mendedikasikan setengah umurnya sebagai tukang pandai besi. Hal ini bukan tanpa alasan, selain mengais rezeki lewat pandai besi, Heru yang dibantu karyawannya meneruskan tradisi yang sudah diwariskan dari nenek moyang agar tidak hilang di telan zaman. Bergelut dengan panasnya api serta menempa besi sudah menjadi makanan sehari-hari Heru Sugita dan karyawannya. Satu persatu besi bekas per mobil yang didapatkan dari wilayah sekitar dibentuk menjadi peralatan pertanian, mulai dari cangkul hingga sekop. Pesanan yang datang silih berganti, membuat Heru terkadang kewalahan, melayani permintaan untuk pembuatan mulai nol hingga jadi. Untuk satu skop atau cangkul dibanderol dengan harga relatif terjangkau, yakni di kisaran 150 hingga 300 ribu rupiah. Meskipun memakai peralatan yang terbilang sederhana, yakni tungku pembakaran serta gerinda, namun hasil dari tempaannya tidak dirakukan lagi, dan bisa diadu dari hasil industri pabrikan. Hal itu terbukti dari pesanan para pelanggannya yang berasal dari luar Banyuwangi, baik dari Pulau Sumatera hingga Pulau Kalimantan. Tradisi sebagai tukang pandai besi akan terus dijalankan Heru, meski hasil yang didapat kini tidak sebaik yang dulu. Apalagi, hasil buatan dari galeri pandai besinya masih harus bersaing dengan buatan pabrikan yang kian menjamur di pasaran. Tidak sedikit galeri lain yang terpaksa gulung tikar, lantaran kalah harga di pasaran. Namun, Heru tetap optimis bisa bertahan lewat kualitas yang ditawarkan. Saya yang utama itu cangkul sama sekep, lancar. Sejak tahun 2004 sampai sekarang stabil. Saya pakai manual. Mayoritasnya dari pemakai, dari petani. Ada yang kita kirim seluruh Indonesia semua ada. Baik itu dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Kirian, semua ada bareng-bareng itu. Kalau cangkul, cangkul cikrak ini 150. Kalau yang sekop ini 300. Ini nonongkir berarti pelanggan ambil sendiri. Kalau ongkirnya itu lain banget. Gitu ya. Ada empat. Empat karyawan. Dari Banyuwangi Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Tem Kelli-Pnipong. Terima kasih atas. selamat menikmati